Intro Daun cermai, tahukah anda daun cermai? Cermai, cermai, cermi atau cermi adalah jenis tumbuhan atau pohon yang menghasilkan buah dalam jumlah banyak berwarna kuning yang sekilas menyerupai lilin mainan Cermai dalam bahasa ilmiah disebut Pilantus Asidus yang masih berkerabat dengan pohon malaka atau Pilantus emblika dan juga meniran atau Pilantus niruri Dalam bahasa Inggris, tanaman buah ini dikenal dengan nama Othaheite Malai Gusberry atau Othaheite Gusberry Buah cermai memiliki rasa yang masam dan menyegarkan Tanaman cermai termasuk jenis tanaman perdu Pohonnya kecil dan ramping Namun dapat tumbuh mencapai ketinggian sampai 9 meter Batangnya bercabang-cabang, rendah dan renggang Jika dilihat, sekilas bentuk pohonnya hampir sama dengan pohon melimbing wulu Jenis daun cermai berjenis daun tunggal Bentuknya bulat telur dengan bagian ujung yang meroncing Panjang daunnya sekitar 2 cm sampai 7 cm Daun cermai tumbuh secara tersusun pada ranting Menyerupai daun majemuk dengan tekstur menyirit Tanaman cermai menghasilkan bunga berkelamin ganda Warna bunganya merah dan tersusun hingga 12 bunga Buah cermai tumbuh secara bergantung pada ranting Namun ada juga yang dalam bentuk untayan Daging buah cermai berwarna keputihan Berair dan rasanya masam Pada bagian tengah buah Teksturnya agak keras Dan terdapat budiran biji Yang berjumlah 4 sampai 6 biji Tumbuhan cermai merupakan tanaman tropis dan subtropis Yang bersebarannya meliputi seluruh Asia dan Karibia Serta Afrika Tengah dan Amerika Selatan Oleh sebab itu, kebanyakan para ahli botani Menduga buah cermai berasal dari Madagaskar Pohon cermai cocok tumbuh di tanah yang lembab Dan dapat berbuah sepanjang tahun Namun sebagian besar akan berbuah di bulan Januari Kecuali di India Selatan Dimana buah hanya dapat dipanen pada bulan April sampai Mei Serta bulan Agustus sampai September Buah cermai teksturnya tidak melembut saat matang Sehingga biasanya dipanen saat buah mulai berjatuhan Beberapa bagian dari tanaman cermai Bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan Di Bangladesh, India, dan Indonesia Daunnya dimasak dan dimakan Sementara buahnya pada umumnya dikonsumsi langsung Tanpa diolah atau dijadikan sebagai penambah rasa pada masakan tertentu Di Indonesia, buah cermai dianggap terlalu masam untuk dimakan secara langsung Sehingga butuh pengolahan lebih lanjut Namun ada juga yang langsung mengkonsumsi buah cermai Dengan tambahan bumbu seperti sambal rujat Namun tahukah Anda Ternyata tumbuhan cermai merupakan salah satu tumbuhan herbal Yang memiliki banyak khasiat yang luar biasa bagi kesehatan Dikarenakan tumbuhan cermai mengandung air, karbohidrat, saponin, flavonoid, tanin, polifenol, protein, lemak, dan serat Semua bagian dari tumbuhan cermai ini Mulai dari akar, daun, dan buahnya Ternyata memiliki khasiat untuk penyembuhan beberapa penyakit Kulit akarnya bisa dipakai sebagai obat asma dan sakit kulit Buah cermai bisa untuk atasi sembelit dan mual Dan bisa dibuat jus atau sirup untuk menjaga kesehatan perut Daunnya digunakan untuk mengobati batuk berdahak Mual, kanker, sariawan, melangsingkan tubuh Dan jika ditambah dengan bahan-bahan lain Dapat dijadikan salop untuk menyembuhkan rematik dan pegalinu pada pinggang dan pinggul Biji dan akar cermai dapat digunakan sebagai obat pencahar Umumnya khasiat ini diperoleh dari biji cermai Karena akarnya memerlukan penanganan khusus Inilah beberapa khasiat atau manfaat daun cermai bagi kesehatan Dikutip dari berbagai sumber Manfaat yang pertama mengatasi penyakit hipertensi Daun cermai dipercaya mampu mengatasi masalah tekanan darah tinggi atau hipertensi Khasiat daun cermai ternyata sangat dahsyat dan ampuh untuk pengobatan penyakit hipertensi atau darah tinggi Secara alami yang minim resiko Caranya cukup mudah Siapkan pucuk daun cermai sebanyak 3 genggam Cuci bersih, lalu rebus dalam air bersih sebanyak 3 gelas Biarkan air rebusan mendidih Hingga air rebusan tadi tersisa 1 gelas saja Lalu dinginkan dan campur dengan madu Air rebusan daun cermai siap diminum Anda bisa menyimpan air rebusan ini dalam kulkas atau lemari pendingin Manfaat yang kedua Mengobati batuk berdahak Untuk mengobati penyakit batuk berdahak ini caranya cukup mudah Anda hanya perlu menyiapkan pucuk daun cermai sebanyak 3 genggam Cuci bersih, lalu rebus dalam air bersih sebanyak 3 bagian air Biarkan air rebusan mendidih Hingga air rebusan tadi tersisa 1 bagian saja Lalu dinginkan dan campur dengan madu Air rebusan daun cermai siap diminum untuk penderita batuk berdahak Minum dalam kondisi air hangat-hangat kuku Anda bisa menyimpan sisa air rebusan ini dalam lemari pendingin Untuk diminum pada waktu berikutnya Manfaat yang ketiga Meredakan penyakit asma Untuk meredakan penyakit asma Siapkan 3 genggam pucuk daun cermai Dan direbus dalam air sebanyak 3 bagian air Biarkan mendidih hingga tersisa 1 bagian saja Setelah itu angkat Kemudian air didinginkan dan siap diminum ke penderita asma Bisa ditambahkan madu atau sedikit gula aren Minum dalam kondisi air hangat-hangat kuku Manfaat yang keempat Mengatasi mual Pucuk daun cermai bisa dimakan langsung Atau dibuat dalam bentuk minuman atau manisan Rasa asam bisa digunakan untuk mengatasi mual Dan menetralisir rasa tidak enak dalam mulut Manfaat yang kelima Mengobati sembelit Siapkan daun cermai sekitar 1 genggam Atau sekitar 3-5 gram Cuci hingga bersih Lalu digiling sampai halus Bisa dikeringkan atau digunakan dalam bentuk gilingan basah Seduh gilingan daun tersebut dengan air panas Tambahkan sewaktu masih dalam kondisi hangat Dengan 1 sendok makan madu Aduk sampai merata Air diminum berikut ampasnya Mirip seperti minum jamu Lakukan pemberian ke penderita dengan dosis 2 kali sehari Lakukan secara rutin Hingga gajalah penyakit meredah atau sembuh Manfaat yang ke enam Pelangsing tubuh atau penurun berat badan Manfaat lainnya dari daun cermai ini juga bermanfaat bagi wanita untuk melangsikan tubuh Zat laksatif Yang terdapat pada daun cermai akan memperlancar buang air besar Cara meramu daunnya cukup mudah Daun cermai dipotong seperlunya Kemudian direbus dengan 3 gelas air bersih Sampai tertinggal setengahnya Air kemudian disaring dan siap untuk diminum Minum 3 kali sehari Ramuan ini bereaksi sangat kuat Bila diminum dalam jangka panjang Oleh karenanya Gunakan sesekali saja Manfaat yang ke tujuh Mengobati kolesterol dan diabetes Kandungan tinggi zat saponin dan tanin pada daun cermai Mampu menyerap glukosa dan menurunkan kadar kolesterol Anda bisa mencoba ramuan alami daun cermai ini Untuk menyembuhkan penyakit diabetes dan kolesterol Anda Dengan meminum air busanya secara teratur Manfaat yang ke delapan Pengobatan penyakit kanker Daun cermai juga dipercaya bisa digunakan Untuk membantu pengobatan penyakit kanker Cara mengkonsumsinya pun cukup mudah Daun cermai dipotong seperlunya Kemudian direbus dengan 3 gelas air bersih Sampai tertinggal 1 bagian Setelah airnya dingin Kemudian disaring dan siap untuk diminum Minum air ini 3 kali sehari Resep lain bisa ditambahkan dengan daun belimbing Daun bidara upas Dan daun gadung cina Serta gula aren Rebus dan didinginkan Seperti sebelumnya Air kemudian didinginkan dan disaring Sebelum diminumkan Manfaat yang ke sembilan Mengatasi luka gigitan serangga dan sakit kulit Pucuk daun cermai Mampu menawarkan racun akibat gigitan serangga Caranya cukup mudah Daun cermai ditumbuk halus dan dilembutkan menjadi pasta Setelah itu balurkan atau oleskan ke area kulit yang terkena gigitan serangga Cara yang sama bisa dilakukan untuk mengobati penyakit kulit atau korengan Manfaat yang ke sepuluh Mengobati sariawan Penyakit sariawan juga dapat disembuhkan dengan khasiat daun cermai ini Caranya cukup mudah Siapkan 3 genggam pucuk daun cermai Dan rebus dalam air sebanyak 3 bagian air Biarkan mendidih hingga airnya tinggal 1 bagian Air didinginkan dan siap untuk dipakai berkumur atau diminum untuk mengobati sariawan Itulah beberapa khasiat atau manfaat daun cermai bagi kesehatan Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya Subscribe Anda sangat berarti bagi kami Untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi Jika ada pertanyaan atau request Silahkan diajukan di kolom komentar Dari saya, Narator, Seharul Amin Salam sehat Salam top herbal nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh